Oke, mari kita lanjut cerita Daniel. Daniel 9. Jadi, Manda, coba apa yang terjadi sejauh ini dengan Daniel? Apa sih jalan ceritanya, Manda? Apa yang Manda itu? Apa, screennya aku hitam, Kak? Emang hitam, ya? Coba. Emang hitam, sih? Tapi apakah hitamnya nggak kelihatan? Kalau gini kelihatan? Ada tanggalnya? Nggak, Kak. Yang lain gimana? Ada nih, Cia. Oh, ada ya? Kenapa ya? Berarti problemnya di Manda, ya? Mungkin signalnya masih logis. Oke, dapat. Oh, dapat ya? Oke, that's right. Oke, silakan. Tadi apa, Kak? Ceritain yang terjadi sama Daniel, ya? Sejauh ini. Iya, coba, Manda. Jadi, Daniel mendapat vision. Jadi, Daniel mendapat vision, tapi dia nggak understand. Jadi, pada akhirnya dia mencari di buku Jarema, ya? Dan dia cari sampai mengerti. Namun, karena vision sebelumnya dia tidak mengerti. Pertanyaannya, Kak Gedi, sayang. Apakah di 70 tahun itu dia cari mengerti atau dia udah mengerti? Oh, dia udah mengerti, Kak. Ah, udah mengerti. Yang 70 tahun. Betul. Lalu, dia coba hubungkan dengan yang vision sebelumnya yang dia tidak mengerti. Tapi, karena vision yang 2300 itu Daniel tidak mengerti, dan jadinya dia berkonklusi bahwa akan ditambahin masa penawanannya base yang dia mengerti dari Jaremaia. Wow. Dan pada akhirnya... Karena Daniel mengerti apa? Kok bisa ditambah itu? Karena Daniel mengerti apa? Bahwa... Karena Daniel mengerti bahwa penawanan 70 tahun ini akan... Penawan 70 tahun ini itu karena bangsa Israel tidak menurut Tuhan-Tuhan. Artinya? Yang artinya kalau... Sangat mengerti kalau... Sangat mengerti kalau misalnya... Apa punya siapa? Apa punya siapa apa? Kenapa, Kak? Apa punya siapa apa? Jadi, Daniel mengerti kalau apa punya siapa apa? Israel punya dosa itu tetap... Oke, kita mau... Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Apa punya siapa apa? Bukan itu, Manda. Apa punya siapa apa? Oke. Oke. Selly, mau bantu Manda? Silahkan, Selly. Kalau Selly, Selly, jawabannya karena mereka belum... Mereka belum... Apa namanya... Oh ya, mereka belum penuhi... Bless... Bukan blessing. Apa? Janji Tuhan, Selly. Karena apanya apa-apa? Karena... Silahkan ya, mau coba jawab. Boleh ya, angkat tangan. Apanya apa-apa? Apanya siapa apa? Sorry, salah pertanyaan. Apanya siapa apa? Oke, sambil Selly nunggu. Sami atau Acha, silahkan. Sami, Niche. Apa sayang jawabannya Sami? Karena janji Tuhan bersyarat. Muantap itu jawabannya. Manda, gimana Manda? Ingat? Itu dia. Dia ngerti sekali. Janji Tuhan bersyarat. Kalau diperpanjang artinya bangsa Israel masih apa? Udah menurut belum? Artinya masih menurut. Itu dia. Makanya dia berdoa. Aduh, Tuhan. Janganlah. Ampuni dosa kami. Betul nggak? Iya, Kak. Arahkan mukamu, terangmu, ke century yang desolate, seperti Leviticus 26, E31. Betul nggak? Jangan tambah injak-injak lagi 2300, tambah desolate, kan? Kalau tambah 2300, gimana? Aduh, iya, Kak. Throat and Underfoot, kan? Iya, Kak. Itu dia. Sally gimana? Ingat, Sally. Wow, mantap semuanya. Oke, kita siap untuk masuk ayat. Dan hari ini kita cuma mau belajar satu kata. Oke. Dua kata, Deng. Dua, tiga kan sudah, toh? Dia mau... Yang dua, tiga ingat, kan? Waktu setelah Daniel bilang amin, Gabriel diperintahkan oleh Bapak. Setuju? Tunggu, Kak, Ceng. Iya. Iya. Iya atau nggak? Waktu Daniel bilang amin. Amin. Terus Bapak kasih perintah. Setuju? Tunggu, Kak. Tunggu, Kak. Kapan ngasih perintahnya? Pasti. Awas, Daniel berdoa. Bahasa Inggrisnya apa di Daniel 923? At? At the? N atau apa? N. Bukan N. Kebalikan N apa? Beginning. Beginning. At the beginning. Betul? Iya, Kak. Jadi, perintah dikasih sama Gabriel untuk menjelaskan sama Daniel tentang yang Daniel nggak ngerti. Gimana? Makanya, dikatakan di edua tiga apa? Therefore, understand the matter and consider the patient. Betul? Betul. Oke, kita hari ini kita mau belajar cuma kata ini aja. Oke? Jangan baca selanjutnya. Cuma baca ini aja ya. Ini harus dimengerti baik-baik. Oke? Oke. Kita boleh minta yang baca adalah Manda lagi. Silahkan, Manda, baca. Oke, Kak. Daniel 9 ayat 24. Seventy weeks are determined. Uh. Oke. Sekarang. Apa? Kita mau tanya ya. Tiga orang ya. Ingat. Kalau belajar Alkitab harus alur cerita. Oke? Boleh ngerti semuanya? Boleh, Kak. Oke. Apa alur cerita sebelum Daniel 924 coba pikir baik-baik selama 30 detik? Oke. Sebelum pertanyaan, Rachel Andro Ronald. Silahkan. Ada pertanyaan? Itu ayatnya dipotong ya, Kak? Iya, dipotong. Betul. Karena baru mau belajar tiga kata ini aja. Boleh? Oke. Berarti sisanya nanti dulu. Iya, betul. Jadi hari ini cuma belajar seventy weeks are determined. Oke? Oke, Kak. Determined. Sorry ya. Betul ya, Manda ya. Tolong, Mbak. Kalau pronuncenya kakak salah-salah perbaiki ya, sayang. Kak Gini juga masih belajar. Terus belajar. Belum ini. Masih grow terus. Sampai kerajaan surga grow terus. Oke? Seventy weeks are determined. Betul itu? Iya, Kak. Oke. Thank you. Masih kaku-kaku, tapi latihan terus pasti bisa. Positif. Oke, Manda? So much. Oke. Siap ya? Udah tahu alur cerita? Oke. Pertanyaannya adalah? Siap ya, Aja? Siap nggak Aja? Siap dong. Siap dong. Betul nggak? Masa pasukan Tuhan nggak siap? Tahu Aja? Siap. Siap. Kapan aja? Oke? Itu dia. Oke. Pertanyaannya adalah? apa yang membuat kamu bingung? Ingat alur cerita ya. ini baru bisa connect. Ini kenapa ya, C? Ya, jadi kita lagi jelaskan tentang Daniel 9.24 dan pertanyaannya adalah apa yang membuat kamu bingung waktu baca Daniel 9.24? Ini kayaknya nggak nyambung nih. Nah, kayak gitu. Oke, kita butuhkan empat orang volunteer untuk jawab pertanyaan ini. Silahkan. Selly sudah satu. Kurang tiga. Selly mau tanya, Cik. Oh, bukan jawab nih. Belum, Cik. Selly belum. Oke. Jadi, Cik. Itu kamu, kamu ini Daniel ya, Cik. Selly, no. Yang lagi belajar. Oh. Iya. Ingat. Jalur ceritanya ayat 2-3, kan? Iya, Cik. Oke. Kita mau Cicilinda, Evelyn, Iren. Volunteer satu ya. Iren. Oh, Iren. Tak kira udah tiga kurang satu dong. Iren ya. Oke. Siapa lagi? Tolong. Tiga orang lagi. Ayo. Nggak apa-apa. Salah. Belajar. Reason. Ini namanya. Mama juga. Mana, Pak? Oh, Mama. Boleh, Ma. Mama, Cicilinda, boleh. Dua. Sisa dua. Silahkan. Jangan malu-malu sama Kak Gidi. Apa yang membuat kamu bingung? Atau kalian lagi bingung mau jawab pertanyaan apa yang membuat kamu bingung? Erivel bingung ya. Oke lah. Kalau gitu, kita lihat dua orang dulu. Cik Iren. Silahkan. Baru Cicilinda. Kalau itu kenapa Daniel berdoa? Kenapa Daniel berdoa gitu? Oke. Oke, Cicilinda. kalau menurut aku, aku baca sih di pasal 23 itu kenapa Daniel menyampaikan permohonan keluarlah suatu firman. Oh. Oke. Thank you, C. Sally. Kalau Sally, C, jawabnya. Apa yang membuat kamu bingung tentang 70 weeks, C? Oke. Thank you. Sally, tolong tanya, terserah Sally, tanya lima orang jawabannya apa. Silahkan. Oke, C. kecuali Cicilinda dan Iren udah ya. Silahkan. Silahkan, C. Silahkan. Silahkan. Manda, C. Oke, Manda. Aku mau lihat nih, Manda bingung apa nih. Oke. Aku masih bingung. Aku mau jawab. Jawabannya masih bingung ya. Aku percaya dulu. Sorry ya. Oke. Itu jawaban loh, Manda. Kalau kamu jawab. Yang penting kan jawab, Manda, kan? Iya. Thank you. Silahkan, next, Sally. Oke, C. Terus. Kak Santa. Oke, Kak Santa. Silahkan. Tadi Sally tanya, 70 weeks yang bikin bingung ya? Iya. Jadi, ini jelasin tentang 70 weeks ya? Terserah. Apa aja Santa punya, Rachel punya jawaban? Jadi, kalau buat aku, yang aku tahu selama ini, 70 weeks itu kan 70 minggu. Kalau di bahasa Indonesia itu 70 kali 7 masa. Atau 70 kali 7 tahun. Sama dengan 490 tahun. Jadi, sama seperti probation bangsa Israel waktu sabat lain itu, dikasih lagi setelah 70 tahun itu. Sayang, ini enggak bingung enggaknya Santa lagi jelaskan. Yang bingung apa? Yang buat kamu... Yang aku bingung. Iya. Aku enggak bingung sih, Kak. Oh. Oke. Berarti Santa enggak bisa jawabin pertanyaan ini ya? Oke. Enggak, Kak. Aku enggak coba lagi, Kak. Oke, boleh, boleh. Berarti orang... Ini konekkan sama ayat sebelumnya kan ya, Kak? Iya, konek ke ayat sebelumnya. Oke. Jadi, pertanyaannya adalah apa hubungan vision... Apa hubungan vision ini yang lagi dijelaskan ke Daniel dengan 70 weeks are determined ini, Kak? Oke. Thank you. Oke. Berapa lagi? Satu orang lagi. Eh, ada yang angkat tangan. Iya, Sally. Sally angkat tangan juga, maksudnya? Iya, sih. Oh, boleh, no. Silakan, Sally. Sally, gini, C. Apa hubungannya vision 2300 yang Daniel enggak ngerti sama 70 weeks? Oke. Thank you. Cici Linda Evelyn Iran, silakan. Oh, udah, enggak apa-apa. Boleh bilang lagi, sayang. Jangan, gue sih tetap sama. Iya, enggak apa-apa. Bilang versinya Iren. Maksudnya, Iren boleh ulang jawab lagi? Kenapa Danielnya berdoa? Oh, masih sama. Tak kira ada jawaban yang sama kayak teman, tapi mau diungkapkan sendiri. Oke, kenapa Daniel berdoa? Thank you, ya. Oke, mari kita lihat sama-sama, ya. Jadi, di ayat 23, Daniel 9, ayat 23. Apa ini ya, Mary Bell? Kasih KL, apa ini? Oh, clue. Oke, kita mau jawab ya, Mary Bell. Daniel 9, ayat 23. Mau jelaskan tentang vision, betul? Yang belum dimengerti, Daniel, betul? Setuju itu? Oke, dan kita tahu ya, nggak dimengerti apa, vision apa? 2300 hari, mas. Eh, halo? Gimana, Iren, tadi ke suaranya kayak nggak jelas, boleh ulang? Vision 2300 hari, musim base. 2300 hari, betul? Nah, yang kalian harapin adalah waktu Daniel ngomong 924, ngomongin, paling nggak ngomongin apa? Vision days. Paling nggak ngomongin tentang 2300, dong? Karena kan mau yang dijelasin 2300 days, kan? Vision-nya, kan? Tapi kok ngomongin berapa? Seventy weeks. Itu dia. Kan mau jelasin 2300, kok ngomongin seventy weeks sih? Gimana? Ya. Boleh, boleh? Boleh? Nah, itu dia. Bagaimana? Semua ngerti nggak? Atau ada yang mau diulang? Silahkan, sekarang waktunya. Boleh ulang, Kak? Boleh. Boleh. Putus ya? Oh, oke. Nah, jadi Kak Gedi ulang lagi nih. Jadi kan di ayat 23 kan Daniel mau Gabriel kan mau menjelasin Daniel 2300 days, kan? Betul, kan? Jadi kalau baca begini aja, seventy weeks. Jadi yang kita harapkan yang kita harapkan adalah 2300, kan? Eh, malah dikasih angka baru atau angka 2300? Angka apa yang dikasih? Angka baru, ya? Seventy weeks. Ya. Boleh? Boleh semua? Bisa semua? Boleh semua. Tapi kita mau belajar terus, kan? Supaya nggak bingung, kan? Itu dia, kan? Ini cuma opening aja. Kita bilang, ini kok mau dijelasin 2300? Kok seventy weeks? Artinya kesimpulannya apa, Amanda? Coba. Kenapa, Kak? Tadi pertanyaannya. Kalau misalnya Gabriel di ayat 23 mau jelasin tentang 2300, tapi yang muncul pertama dari mulut Gabriel, seventy weeks, yang kita lihat, apa ini kok seventy weeks? Katanya 2300. Artinya kesimpulan kita adalah? seventy weeks ini terhubung dengan Vision 2300 Days. Ada hubungan dengan 2300. Gimana? Ya. Bagaimana yang lain? Itu kesimpulan kita. Jadi, yang membuat kita bingung. Kita bingung apa? Katanya mau jelasin 2300. Betul nggak? tapi malah bilang apa? Malah bicara tentang seventy weeks. Seventy weeks. Ya kan? Artinya kesimpulan kita adalah seventy weeks ada hubungannya dengan dengan 2300. Oke. Boleh, Rachel? Rachel, bisa ngerti itu, Rachel? Bisa, Pak. Oke, mantap. Yang lain bisa ya. Kak Gini mau pelan-pelan nih. Nggak mau terlalu cepat juga. Make sure semuanya bisa ngerti supaya kalian kalau ujian boleh ngerjain dengan baik. Tapi, walaupun kalian ngerti sekarang, kalau nggak diulang juga jelek nanti ujiannya. Jadi, semangat ya. Review, pikir-pikirkan. Dan ini semua bukan untuk kita mencari nilai yang bagus. Ini kita mau mempertahankan kebenaran loh. Oke? Oke, lanjut ya. Berikutnya. Jadi, kita ingat ada angka baru selain 2.300, sekarang apa angka barunya? 70 weeks. Oke, selamat ya. Kalian udah tahu tentang angka nubuatan baru yaitu 70 weeks. Oke? Nah, sekarang, sekarang kita kita mau mengerti tentang kita mau pikir dulu. Determine. Betul? Manda? Iya, Kak. Oke, thank you. Dekatkan loh. Oke. Ingat-ingat ini ya. Arti Determine. Kalau Determine itu apa sih, Manda? Bahasa Indonesia-nya, Manda? Arti Determine itu apa sih? Ditentukan. Kalau Determine itu apa sih? Ditentukan, Kak. Ditentukan. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau pakai arti Determine sesuai dengan bahasa Hebrew-nya. Boleh? Jadi, Determine-nya kita mau pakai bahasa apa? Hebrew. Hebrew. Oke? Jadi, ingat, kalau ke Daniel 924 mau menterjemahkan Determine-nya harus pakai bahasa apa? Hebrew. Hebrew. Oke? Hebrew word-nya. Eh, belum ke kopi. Shelley, silakan sayang. Cik, kita ke Determine ini apa ya? Kenapa ya? Karena ditulis di sini 70 weeks Determine saya. Jadi, kita mau ke bahasa Ibraninya untuk mengerti arti Determine. Oke? Oke. Jadi, kita bukan 70 minggu ditentukan. Nah, jangan bilang itu. Oke? Jadi, harus pakai bahasa apanya? Ibrani. Hebrew-nya ya. Oke. Kita boleh minta Ronald, baca apa bahasa Ibr-Ibrunya. Nomor Hebrew-nya berapa, namanya apa, terus baca yang warna oranye, Ronald. Putus ya. Oke. Kita mau minta kesediaan dari Iren. Ya. Ya. Apa Hebrew word-nya Determine? kautak. 2852, kan? Ya. Catak. Terus, kautak. Ini bacanya yang ini ya, kautak. Terus, artinya apa, sayang? Cut off. Cut off, betul? Cut off itu apa artinya? Dipotong. 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 Oke. Oke. Sekarang, CC Linda, tolong ganti Daniel 924 dengan pengertian baru. 70 weeks are cut off. Mantap, JJ Linda, satu peluru cut off. Boleh semuanya? Bapak Evelyn, terjemahkan. Ya, Kak. Terjemahkan, 70 weeks are cut off. apa artinya? Betul itu 10 minggu. 10 minggu ada. 10 minggu dibotong. Dibotong. Mantap. Oke, Sally, angkat tangan, silakan. Cut. Cut. Jadi, isinya, kita bikin determine itu sama dengan cut off, ya, C. Ya. Determine. Saya bilang, determine. Determine. Oke, mantap. Oke, dengan CC ngingetin Sally, CC lebih mantap loh. Jadi, CC dengan ngingetin Sally, sebenarnya CC lagi belajar. Bukan karena CC sudah jago bahasa Inggris, tapi karena CC lagi belajar, oke? Kalian tahu nggak, kalau kalian ngulang sesuatu atau membantu orang untuk mengingatkan, kalian akan double berkat ngertinya. Dengan Kak Gidi ngulang lagi pelajaran ini, ini Kak Gidi kayak lagi belajar lagi, jadi lebih ngerti, terima kasih, gitu. Ya. Boleh ngerti kalian? Boleh ngerti prinsip itu? Jadi, apa sih maksud Kak Gidi? Jangan, nggak, jangan, jangan, jangan rasa terbeban atau berat kalau mau tolong buat orang mengerti. Itu dia. jadi malah kalau kalian jelasin ke orang yang nggak ngerti itu adalah berkat. Ingat itu. Oke, Sally? Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Jadi, Sami, coba ulang. Apa dari mana? Apa artinya awal, terus jadi apa, terus kesimpulannya apa terakhir? Silakan, Sami. Sami. Halo, Mije. Ya, silakan. Di Daniel 9.24 Ya. Di situ dibilang siapa are are determined. Determine. Dan apa, dan pertanyaannya apa yang membuat kamu bingung, yang membuat kamu bingung adalah mau jelaskan 2.300 tapi malah bicara tentang 70. Langsung aja, mau terjemahkan. Ini gak usah lagi. Jadi, artinya 70. Determine apa, gitu-gitu. Coba. Oke, baru kita mau terjemahkan determine di bahasa Hebrew ya, Mije? Iya. Baru artinya apa? Artinya yang kita sudah terjemahkan terjemahkan determine sama dengan determine determine sama dengan cut cut off, oke. Artinya? Eh, putus ya. Kita punya wifi mati, De. Halo, bisa dengar sekarang? yang lain bisa dengar? Bisa, Tih. Tadi ada putus. Oke, Rachel, Ronald, Andro ada pertanyaan? Boleh ulang, Kak, tadi putus dari yang artinya 70 weeks ada hubungannya dengan 2.300. Oke, boleh-boleh. Kita boleh minta Evelyn mau ulang. Silakan, Evelyn. tadi pertanyaan adalah 70 weeks ada hubungannya apa dengan 2.300 ya? Ya, dari yang setelah 70 weeks artinya ada hubungan dengan 2.300 terus Rachel putus. Oh, jadi 70 weeks kan ada hubungannya dengan 2.300. Nah, 70 weeks are determined, determined, determined ya? Betul. Determine itu ada di bahasa Inggris, bahasa bahasa Hebrew-nya adalah katak. Saya nggak tahu cara macamnya gimana, cuma itu artinya katak. Jadi, artinya adalah 70 weeks are katak. 70 minggu dipotong. Jadi, determined itu adalah bahasa aslinya adalah katak. jadi 73 weeks are cut off. Oke, gitu. Gimana Rachel Ronald Andro bisa dapat? Jadi, intinya itu determine sama dengan cut off ya, Kak? Betul. Jadi, ganti determine-nya jadi cut off, oke? Jadi, artinya 7. Jadi, nanti kita ganti determine sama cut off. Betul. 70 minggu dipotong. Betul? Oke, Kak. Sekarang pertanyaan Kak Gedi. Yang mau kita tanyakan kepada kalian adalah apa pertanyaan selanjutnya yang mau bertanya? Pertanyaan setelah kita udah baca, 70 minggu dipotong. Apa pertanyaan kita selanjutnya? kita mau minta volunteer? Silahkan angkat tangan. Siapa yang mau? Aku mau coba. Aku mau coba. Angkat tangan dulu. Nanti kita angkat tangan. Mungkin dua orang atau tiga orang. Ayo, silahkan. Apa pertanyaan berikutnya? siapa dua orang. Satu lagi. Siapa mau? Ini mau nanya atau mau nanya? Berikan pertanyaan. Enggak. Mau memberi pertanyaan. Oh, memberi pertanyaan. Oke, sudah dapat tiga orang, jadi boleh memberi pertanyaan selanjutnya. Silahkan, Irene. Evelyn. Oh, Evelyn ya? Oh, sorry sayang. Silahkan sayang. Jadi, pertanyaannya adalah 70 weeks di cut off dengan cara apa? Oke, dengan cara. Maksudnya itu kayak gimana? Di cut off-nya itu kayak gimana? Dengan cara atau? Atau gimana kan? Oke, thank you. Sally. Apa maksudnya 70 weeks dipotong? Thank you, Cik. Oke, sayang. Manda, silahkan yang lain ya. Kalau sudah dapat inspirasi mau jawab, silahkan. Angkat tangan. Oke, Manda. Oke, 70 weeks dipotong dari apa? Oke. Dari apa? Tadi ada yang mau ini. Oke, CC Linda, Evelyn, atau Iren? Berarti Iren atau CC Linda? Iren dulu. Oke, Iren. Benernya sih dua-duanya sih. Coba aja bilang versi kamu, sayang. Malasnya dulu-nya aku sama yang lain juga menjawab. Oke, oke, Iren dulu baru CC Linda. Gimana caranya 70 weeks itu dipotong? Oke, thank you sayang. Sama kayak Evelyn. CC Linda? Tahun berapa? 17-nya dipotong. Oke, thank you. Aca atau Sami? Aca, Minca. Oke, Aca silahkan. Kenapa 70 weeks dipotong? Oke, thank you. Oke, sudah ada yang benar? Dan yang benar adalah 70 weeks dipotong dari apa? Boleh, boleh? Boleh, Pak. Namanya dia dipotong? Hah? Dipotong dari, dari, oke, pertanyaan lagi. Jadi, pertanyaan kita 70 weeks dipotong dari apa? Betul kan? Jawaban kalian dari titik-titik, 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 apa itu titik-titiknya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima kata. Apa lima katanya? Boleh, Shelley volunteer, Cik? Oh, boleh. Silahkan, Shelley. Oke, Cik. Dari 2.300 tahun. Oke. 2.300 tahun. Wih, pas lima ya. Oke. Ada lagi yang lain? ini kudu resen dulu, Kak. Oh, boleh. Kalau nggak ada yang resen, Iran mau jawab, boleh? Iran mau jawab, Sam? Ya. Oh, boleh. Silahkan. Sama kayak Kak Seri. Oh, sama. Wow, thank you. yang lain yang belum pernah ngomong, gimana? Mau coba? Emily, Ronggur, Sami. Oh, masih mikir. Oke. Ada kata yang di situ. Jadi, 2.300 salah apa kira-kira? mau kasih clue nggak? Mau. Oke, cluenya adalah cluenya Kak Gedi disuruh kokorei potong selang 10 meter. Artinya, Kak Gedi memotong 10 meter selang itu dari Oke. Seli udah ngerti, tapi Seli belum bisa susun kata-katanya. Oke, coba susun dulu, susun dulu. Ayo. Karena kita mau kalian dapat islanya, walaupun nanti dikasih tahu jawaban, yang penting ada usaha dulu untuk mikirisen, karena yang kita mau pakai nanti untuk menghadapi musuh-musuh kebenaran ini adalah kita bisa reason. Kita tuh nggak malas untuk berpikir, itu nggak boleh. Oke, aku dapat. Oh, wow. Oke, kita mau dengar Iren. Silahkan, habis itu Seli. Dari penglihatan Daniel yang dikasih ke Bria. Thank you. Yang penting 5 kata, nggak tahu benar atau nggak, oke? Oke. Oke. Kalau kalian udah bisa bikin 5 kata itu udah berpikir, kan, Iren? Udah bagus lah. Usahanya dikasih nilai 100, mantap. Seli. Kalau Seli C, dari Vision Daniel yang dapatnya panjang. Wow. Thank you. 5 kata, wow. Mau coba. Boleh, Evelyn. Waduh, ada yangnya ya, berarti wujud. Entah-entah, kalau ada yangnya, aku harus susun ulang nih. Oke. Sudah? Entar. Kalian nggak pakai clue baik-baik nih ya. Cluenya nggak dipakai. Oke, Kak Gedi gambar lah. Eh, salah. Gambar ya, Amanda, Emily, Rachel. Oke, Ronald, Andrew. Kak Gedi gambar ya. Kak Gedi. Disuruh. Udah bawa pisau nih ya. Pisau gini nggak ya? Iya. Iya. Kayak pisau ya. Ini bukan bendera loh. Pisau. Suruh potong selang 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 10 meter. Artinya, Kak Gedi, potong selang 10 meternya dari apa? bisa nggak? Boleh panggil nggak sih. Apa? Boleh panggil nggak sih. Oke, Kak Gedi, Cece, disuruh potong selang 10 meter. Artinya, Kak Gedi potong selangnya dari mana? Dari mana? Ayo. Dari selang. Dari selang. Betul nggak? Nggak bisa? Bisa nggak? Oh, Kak Gedi disuruh potong selang 10 meter, terus Kak Gedi potongnya potong pohon 10 meter. Gitu? Jadi, nggak mungkin dong kalau namanya memotong sesuatu yang perintah untuk motong 10 meternya itu harus sama dengan apa yang harus saya potong. Betul nggak? Mau coba. Setuju nggak itu? Jadi, kalau saya disuruh motong selang, motong pohon. enggak. Enggak dong. Bisa nggak? Mau coba. Oke. Silakan, Evelyn. Dari dari Vision Wix yang dikasih Gabriel. Bukan. Apa dong? Dari 70 Wix yang dipotong. Bukan. Dari 70 Wix yang 2300. Oke. sebenarnya yang 70 Wix. Oke. Mau coba, Aceh. Oke. Ini ya, ada angkat tangan ya. Irene atau Evelyn nanti abis itu. Oke, Sami atau Acha? Acha, Micah. Dua. Iya, terdua. Oke, Acha dulu, baru Sami. Dari 70 tahun yang di perpanjang 2300. Aku juga sama. Ini udah banyak banget kata-katanya. Ini cuman lima kata loh. Iya, Kak C. 70 tahun sudah kata. 20 tahun tiga kata yang kurang satu. Apa? Sedangkan yang-nya ada dua kata. 70 tahun ada tiga kata. Di sebelumnya ada dua, sayang. Maksudnya, Mici, 70. Kak Mici, bukan nanya huruf, kata, sayang. Oke, Mici. Oke, C. Kalau gitu, Selly. Selly, dari Vision Panjang yang didapat Daniel. Oke, thank you. Bukan itu. Iren. Semangat ya. Iren atau Evelin, tadi mau jawab? Jangan berebut. dari Vision Daniel yang 70 weeks. Oke, Evelin apa? Dari 70 weeks yang di 2300. Oke, coba kalian harus gunakan clue dong. Ini kan aku disuruh potong berapa? 10. 10 meter kan? 10 meter ini apa? Selang. Selang, betul? Selang. Jadi, kalau ditanya 10 meter dipotong dari apa? Dari selang, betul? Iya. Kalau aku disuruh potong 10 meter, bisa enggak motong 10 meter dari selang yang 5 meter? Bisa. Bisa enggak? Bisa enggak. Bisa enggak. Bisa enggak bisa. dari mana hanya 5 meternya? Nah, enggak mungkin kan? Oke, mediu. Cangka waktu yang lebih pendek. Oke, kalau lebih pendek, kira-kira bisa kepotong enggak? Enggak. Kalau motong selang 10 meter, selangnya harus lebih dari 10 meter atau kurang dari 10 meter? Lebih. Lebih. Oke, ada yang angkat tangan lagi? Cece Linda FNN? Aku mau jawab. Oke, silakan. Dari 2.000 Lalu lebih panjang. Bukan. Kalau 2.300 sudah salah. Dari dari waktu yang lebih panjang? Itu jawabannya. Ya. Dari waktu yang lebih panjang. Boleh? Boleh. boleh diulang lagi, Kak. Dari jangka waktu yang lebih panjang. Bukan lebih pendek, Matthew. Betul, Matthew? Betul. Jadi, 70 weeks ini apa? Dia adalah apa? Kalau 10 meter ini selang, 70 weeks adalah apa? Yang jangka waktu. Jangka waktu. Dan kalau dia dipotong, harus dipotong, dia dipotong dari ? Jangka waktu. Jangka waktu, ya? Jangka Lebih panjang. Lebih panjang. Itu cara kalian reason dan ayat 70 weeks are determined. Boleh? Boleh. 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 Mantap. Oke. Untuk homework hari Senin depan, tolong jelaskan apa artinya 70 weeks are determined. Boleh? Bisa semua? Boleh. Tolong jelaskan apa itu determine bahasanya, terus bahasanya dirubah jadi apa. Nah, itu dia. Jadi, kenapa sih Kak Gidi menugaskan kalian untuk menjelaskan, supaya kalian bisa melihat, kalian ngerti nggak apa yang dipelajari? Itu dia. Dan kalian latihan untuk mengungkapkan kebenaran yang kalian tahu. Itu dia. Kak, homeworknya tadi 70 weeks are determined, ya Kak? Ya, betul. Itu homeworknya. Sally, silakan Sally. Sally. Boleh kebawah, C? Boleh, boleh. Sama itu, C, boleh nggak saya jelaskan lagi yang terakhir banget itu tadi? Artinya? Artinya? coba Sally ngomong, nanti C, C perbaikin. Artinya, 70 weeks kan misalnya, boleh nggak C, Sally jelaskan dari yang selangnya itu? Boleh, boleh, coba. Oke, C. Nah, jadi kan kalau misalnya dipotong, itu artinya harus dari sesuatu yang lebih panjang. Nah, artinya, kalau misalnya 7, eh, bukan, kalau misalnya potong selang 10 meter, artinya, misalnya, selangnya harus 15 meter, harus lebih panjang dari 10 meter. Betul. jadi, kalau misalnya 70 tahun dipotong, itu berarti dari jangka waktu lebih panjang dari 70 weeks, kenapa seli tahu pakai jangka waktu? Kenapa seli pakai jangka waktu? Karena? Pakai jangka waktu karena dihitung dia kan lebih panjang. Bukan, seli, kalau jawabannya itu, kenapa seli pakai jangka waktu? Karena? Bukan, Amin. Yang lain, mau bantu, silakan. Mau bantu, jawab. Boleh, karena ini tentang waktu makanya pakai jangka waktu? Coba yang komplit, sesuai konteks. Karena 70 weeks adalah waktu, makanya kita pakai jangka waktu. Adalah jangka waktu, oke? I see, oke, thank you. Mantap, itu Sally, boleh? Jadi, kenapa kita bilang dipakai dari jangka waktu? Karena 70 weeks itu jangka waktu, betul nggak? Oh, iya ce. Kalau misalnya dibilang 70 weeks ya ce, itu baru cuma waktu. Bukan, 70 weeks, kalau 70 kan, namanya 70 kan udah pasti pakai es kan sayang? Iya ce. Itu, kalau one week apakah jangka waktu juga sayang? One week, iya ce. Senin, Plaza, Rabu, Kamis itu jangka waktu juga kan? Pokoknya, kalau misalnya 7 hari dipotong, artinya dipotong dari hari-hari yang lebih panjang, betul nggak? Jangka waktu hari yang lebih panjang daripada 7 hari, betul nggak? Iya ce. Itu dia. Jadi, kita tahu dari jangka waktu karena 70 weeks-nya menjelaskan tentang jangka waktu. Oke, mantap sih. Oke, mantap, Sally. Nanti di ini ya, di rekam ya, di voice note ya, untuk password minggu depan hari Senin. Oke, bagaimana semuanya? Bisa mengerti Emily? Bisa Emily? Wah, suaranya ini ya, mic-nya agak bermasalah. Udah bunyi dret-dret. Oke. Bagaimana? Rachel Ronald Androf utus ya. Ronggur, gimana ronggur? Belum kedengaran suaranya? Mengertikah ronggur? Honey, gimana Honey? Belum kedengaran suaranya? Putus-putus ya? Dari tadi, iya, dari tadi putus-putus ya. Nanti paling Honey putar YouTube lagi, C. Waduh, senang loh sama semangatnya Honey yang walaupun putus-putus tidak menyerah ya. Thank you, Honey. Tentangkan terus. Oke, Sally, gimana? Amanda, Cicilinda, Evelyn, Irene, Sami Acha, Matthew bisa? Bisa, Mica. Oke, kalau gitu, kita akan ketemu lagi hari Rabu, belajar tentang buy or sell ya? Iya. Oke. Mark kan? Mark ya kan? Oke, apakah kalian tambah cinta belajar Alkitab nggak? Bisa. Dan belajar Alkitab itu harus cara yang benar, oke? Caranya harus benar, harus reason, harus perhatikan, nggak boleh cepat-cepat baca, harus dimengerti tiap kata, itu baru namanya belajar. Boleh semuanya? Oke. Belajar. Karena kenapa kita harus tiap kata, harus ngerti, bukan yang satu pasal kita baca satu hari, selesai gitu ya? Karena setan, apakah menggodanya dia ubah-ubah kata-kata tersebut? Apakah dia suka tambah-tambah sama kurang-kurang? Iya kan? Di kejadian tiga ayat empat dia tambahin. Betul nggak? Betul. Di Matius empat dia kurangin. Betul nggak? Kata-katanya. Betul? Nah, itu dia. Makanya kita harus ngerti setiap firman Tuhan. Bukan cuma asal baca cepat-cepat, tapi kita nggak ngerti kata-katanya apa. Boleh semua? Boleh, Cek. Oke, mantap. Kita akan berdoa tutup ya. Kita akan minta. Ya, ada tanya. Boleh, boleh. Besok kita bahas apa? Besok hari Selasa Tuesday ini kan? Tuesday. Tuesday bahas William Miller. William Miller. Oke, thank you. Oke. William Miller, besok kita mau kasih kabar di sini. Nanti tolong Evelyn kasih kabar ya. Mau ujian besok. William Miller. Hah? Ujian? Ya. Dari semua yang udah dipelajari, William Miller mau ujian, oke? Oke. Oke. Thank you ya, Evelyn. Sama-sama. Nanti Evelyn kasih kabar ya. Oke. Kalau gitu mau berdoa, kita akan minta kesediaan dari Sally. Sally, silahkan. Oke sih. Bari kita satu di dalam doa. Dupa kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapak untuk tentu namun sepanjang hari ini. Kami boleh beraktifitas dan kami juga boleh belajar malam ini, Tuhan. Kami boleh makan makanan rohani yang membuat kami kenyang. walaupun kami Tuhan yang bisa mengenyangkan jasmani kami adalah roti, tapi kami ingin percaya firman Tuhan inilah yang membuat kami bisa hidup sampai sekarang. Tuhan masih punya pakaian, masih punya tempat tinggal, dan biarlah kami Tuhan boleh mengerti firman Tuhan ini, supaya kami boleh mengerti semua yang Tuhan berikan kepada kami, karena Tuhan juga sayang kepada kami, dan kami juga mau berikan kembali kepada Tuhan semua yang terambilkan kepada kami, dengan kami belajar cuman Tuhan supaya kami tidak terkipu nanti Bapak. Kami mau istirahat dan kami akan berpisah juga di tempat-tempat kami masing-masing, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami ingin percaya sebagaimana Tuhan yang akan jaga kami di masa yang lalu, Tuhan juga yang akan jaga kami di masa yang akan datang. Kami meserahkan malam hari ini ke dalam tanganmu Bapak, terima kasih untuk CC GID yang masih mau berikan kepada kami, semua firman Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih banyak Bapak, kami mau serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tanganmu di dalam nama seberdoa dan terima kasih. Syukur, amin. Thank you. Terima kasih, Kak GID. Thank you. Dadah semuanya. Bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu semuanya.